Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima dari wisata yang ada di Bantul ya, Jogja Selatan ya, daerah Delingo Yaitu puncak Becici teman-teman Waduh, ini sudah 5 part saya bikin wisata yang ada di Delingo ya Di daerah Jogja Selatan dan ini part kelima Dan kita lihat tiketnya berapa ya kan Kita coba lihat, kalau tidak salah sih 5 ribuan ini harganya tiketnya Ya, parkir sepeda motornya 3 ribu dan tiketnya untuk perorangnya itu 5 ribu rupiah saja teman-teman 8x2 jadi 10 ribu rupiah Ya kan, kurang lebih kalau di daerah Delingo wisatanya itu Di daerah Mangunan lah ya Itu dari awal kita jurang tempelan, kebun buah Mangunan Terus apa tuh, seribu batu, songgol langit Lalu kebun eh, kebun hutan Pinus Mangunan Dan ini puncak Becici, tiketnya semuanya hampir sama ya Harganya 5 ribu semua dan parkirnya 3 ribu rupiah saja teman-teman Wah, dan kita sudah memasuki area parkirnya Dan kita akan melakukan parkir sepeda motor di area parkirnya teman-teman Dan disini ya, di puncak Becici ini sangat ramai teman-teman Karena biasanya, apa itu namanya, wisatawan yang naik bis rame-rame itu pada kesini teman-teman Karena bisa dimasukin oleh bis dan bisa parkir banyak gitu teman-teman Wah, dan ini tempat parkirnya Saatnya kita parkir sepeda motor dulu teman-teman Nah, setelah kita parkir Kita langsung melakukan sebuah perjalanan untuk menikmati bagaimana tur virtual yang ada di puncak Becici, Jogjakarta Teman-teman Waduh, supaya teman-teman tetap bisa mengalami apa yang saya alami ya Seakan-akan ini tur virtual secara online Moga-moga wisatawan yang ada di luar Jogja bisa menikmati wisata yang ada di Jogja Tuh, keren ya puncak Becici ya Kurang lebih pohonnya juga hampir sama Yang kayak di hutan Pinus Mangunan teman-teman Ini juga pohon-pohon Pinus gitu Dan di sepanjang perjalanan ini Di sebelah kiri kita bisa melihat banyak kayak Apa ya, ini cedera mata-cedera mata gitu Dan ada kayak makanan dan minuman ya Kayak kantin di sepanjang sirkulasi dari puncak Becici ini teman-teman Dan di sebelah kanan itu terdapat taman-taman yang ditata sedemikian rupa Umpaknya kita ke kanan naik lagi Kita akan menemui sebuah pendopo ya Biasanya disitu juga bisa diadakan semacam acara gathering Atau event-event tertentu Gitu teman-teman Dan kita akan terus berjalan Hingga kita nanti akan menemukan sebuah panggung teman-teman Jadi teman-teman kalau ikutin video ini Kita akan menemukan panggung yang cukup keren Yang dimana kita bisa melihat Pemandangan Jogjakarta dari puncak Becici ini teman-teman Wah keren banget ya Dan disini kelihatannya lebih rame daripada video sebelumnya Kalau di video sebelumnya itu kan terakhir Hutan Pinus Mangunan Itu memang ada wisatawanya Tapi tidak seramai disini teman-teman Ternyata disini rame sekali Dan teman-teman tahu ini sekitar jam 10 pagi Atau 11 pagi ya Mungkin ya bisa dikatakan setengah 11 lah ya Ini jadi agak siang-siang gitu Dan udah terang banget ya Ini mataharinya udah hampir di atas gitu Tetapi masih pagi nih ya kan Dan ini banyak banget wisatawannya Wah keren banget teman-teman Di sepanjang jalan kita bisa menikmati taman-taman Dan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi tuh Keren banget ya Daunnya tuh tinggi banget ya Hutan Pinus gila memang Luar biasa ya wisata ya Di Delingo ini ya Ini isinya mangunan semua ini Hutan Pinus Hutan Pinus lagi Wah gila ini Dan dulu ya teman-teman Kalau pernah lihat berita Obama main ke Yogyakarta Beliau itu main juga ke sini teman-teman Ke Punca Becici Nanti adalah kayak semacam Apa itu nyenenmaknya Bahwa tempat ini sudah pernah di Apa itu dinikmati oleh Barak Obama Presiden Amerika pada saat itu teman-teman Wah keren sekali ya Punca Becici ya Dan disini fasilitasnya cukup lengkap ya teman-teman Ada musola Toilet Terus kayak panggung Dan lain-lain Jadi teman-teman gak usah khawatir Kalau kebelet pipis Bisa langsung di toiletnya saja Gitu teman-teman Wah dan di sebelah kanan juga banyak spot-spot foto ya Kita juga bisa melihat ada spot-spot foto Terus hanya tuh selamat datang Di Punca Becici ya Memang ini disediakan sebagai tempat foto Ya kan Dilengkapi dengan Tanaman-tanaman bunga-bunga yang dihiasi Gitu teman-teman Dan di sepanjang jalan juga ada pendopo-pendopo Yang siap dinikmati wisatawan Untuk tempat beristirahat Karena memang Rutenya sangat panjang sekali ya teman-teman Dan ini luas banget Ini mungkin sekitar 4 hektare kali ya Ini berhektare-hektare men ya Wah dan disini juga ada ini ya Warga-warga yang menari sesuai tradisi ya Ini tuh ada jana sukarela juga Ini istilahnya ngamen ya teman-teman Seni gejok lesung Wah guyup rukun teman-teman Wah keren sekali ya teman-teman Dan disini juga banyak wisatawan yang duduk-duduk juga Dan kita akan terus berjalan hingga Panggung itu Karena itu panggungnya keren banget teman-teman Nah sebelum itu kita akan melihat Berbagai macam wisatawan ya teman-teman Dan ini pelangnya juga cukup jelas ya teman-teman Tuh ada pelang ini Oh sabta pesona aman tertib Bersih seju indah ramah dan Kenapa tuh dan kenangan Wah itu ya Dan itu ada pelang juga monumen di sebelah kiri nanti Dan juga ada batu-batu yang ditata untuk sebagai tempat duduk teman-teman Nah disini juga ada spot-spot foto yang ditata sedemikian rupa Seperti Gapura gitu Nah kita akan menuju ke Apa itu namanya Ke kanan dulu ya kan Karena disini kiri itu nanti yang bagian puncaknya Kita akan memasuki ini dulu Nah ini masuknya sebelah kanan Tapi orang-orangnya sebelah kiri Ini kayaknya nggak sinkron ini Tapi kayaknya kalau di Indonesia enaknya sebelah kiri ya gini Oke kita ngikutin apa yang sudah terjadi ya teman-teman Jadi kita untuk sirkulasi turunnya sebelah kiri Nanti yang pokoknya satu arahnya kita yang sebelah kiri ya Ikut Indonesia lah pokoknya Dan di sepanjang ini ya perjalanan turun Ya sekali lagi saya rekomendasiin teman-teman Untuk menggunakan sepatu outdoor ya Atau sepatu gunung atau sandal gunung gitu Karena ini licin banget Wih ini ada yang flying fog teman-teman Dan flying fognya jauh banget itu Wah kayaknya asik banget ya Jadi teman-teman yang bagi pesuka Ini ya Apa itu wisata alam yang menegangkan itu Flying fog bisa jadi salah satu pilihan ya Bagi teman-teman yang lagi main ke puncak pecici Ini teman-teman Wah ini kalau malam tentunya bagus banget ya Sudah disiapin lampu-lampu outdoor teman-teman Ini pasti kalau malam bisa bersinar Keren banget ini teman-teman Dan kita akan turun ya teman-teman Wah ini kayaknya kayak menurun Ini ya tembok cina ya Ini jauh banget Dan teman-teman ini capek nih Wah ketahanan fisik teman-teman Tapi jangan khawatir Karena ada tempat duduk di samping-samping Kalau lelah ya Duduk dulu teman-teman Jangan dipaksa ya kan Tuh kita udah bisa lihat ya Bagaimana keindahan dari panggung puncak pecicinya Di depan sana Wow 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 Dan ini Wisatawannya banyak sekali teman-teman Ya jadi harus antri Sayangnya saking banyaknya Kita bisa lihat ya di panggung itu Saking banyak orangnya itu Jadi nggak bisa melihat Secara keutuhan ya Keseluruhan bagaimana Keindahan dari kota Jogja Apabila dilihat dari panggung tersebut Tapi itu ya Namanya juga ramai ya Bagaimanapun ya Apa ya itu Tidak tentulah intinya Mungkin kalau suatu saat teman-teman Hoki ya Datang ke puncak pecici ini Dan agak sepi itu Bisa mendapatkan Spot foto disitu Dengan luasa teman-teman Dan ini memang bentuknya Seperti ampe teater outdoor gitu Ada tribun-tribunnya juga Dan memang digunakan Sebagai event-event disitu teman-teman Nanti ada kayak event-event apa Apa mungkin gathering-gathering Atau nyanyi-nyanyi Disitu juga bisa ya Tapi teman-teman Jangan kebablasan Nanti bisa nyemplung jurangnya Jangan lompat dari situ teman-teman Ya kita coba Untuk naik ke panggungnya ya Ini panggungnya terbuat dari kayu Ya kayaknya Ini ya Bener-bener dilapis kayu gini Memang bener-bener Panggung kayu Kita coba naik Seperti apa Wow Kalau memang sudah sini Disini keren banget ya Kita bisa melihat Keseluruhan kota Jogja Dari atas teman-teman Wah ini keren sekali teman-teman Wow Ini kalau buat tempat foto tuh Banyak yang foto-foto kan teman-teman Dengan background ini ya Kok tahan Jogja dari atas ini Wah keren banget ya Berbukit-bukit ya Bentuknya kayak bukit-bukit Teletubbies gitu Dan disitu ada tulisannya Puncak Becici ya Karena saking ramai Nggak bisa foto disitu Teman-teman Tuh tulisannya Puncak Becici ya Ini wah Memang wisatawannya Saking excitednya ya Apa itu namanya Berlibur di Puncak Becici ini Teman-teman tuh Banyak yang bikin Story-story Di Instagram Di TikTok Wah di reel ya kan Di short di Youtube Wah ini keren banget teman-teman Teman-teman harus disini Wisatawan semoga bisa Merasakan apa yang saya rasakan Dengan video ini ya Jadi saya akan rekan Kayak tour virtual online Gitu teman-teman Wah keren sekali Ini teman-teman Nah sehabis dari sini Kita akan kembali lagi Ke atas Begitu teman-teman Nah ini kita sudah di atas Dan kita menuju yang ke kiri Teman-teman Wah ini juga pintu masuknya Ini kok ya kanan ya Enak kiri sebenarnya Mungkin apa salah Apa kebalik ya Pelangnya ya Ya kita coba ikutin saja Ya pokoknya Dan ini disini juga Nanti kita akan Mencapai Mencapai di puncak juga Ya kan Dan di sebelah kanan Ini merupakan Wahana Flying Fox Jadi teman-teman juga Bisa menikmati Wahana Flying Fox Di puncak Becici ini Ya pokoknya teman-teman Yang suka Apa itu namanya Adrenalin Wah ini Ya kan Kalau teman-teman suka Adrenalin Main aja ke rumah mantan Itu adrenalinnya pasti kenteng Disitu Enggak loh teman-teman Bercanda ya Ini ya Nanti kita bisa Naik langsung disitu Nanti dipandu oleh Pihak setempatnya Untuk menikmati Wahana Flying Fox Dan kita akan Merokok Sedikit kocek Untuk menikmati Wahana Flying Fox Tersebut Gitu teman-teman Dan kita akan Terus naik ke atas Dan memang Di samping-samping Itu juga ada Kayak semacam Instalasi jalan Ya apa ini Instalasi taman Gitu berbentuk Jamur Ya kan Yang ditatas Demikian rupa Ya kan Ini seni banget Dan ini kayak rumah Hobbit ya Yang di Seribu Batu Songgolangit Dan juga ada Pendopo-pendopo Yang siap kita nikmati Atau ketika kita Lelah ya kan Karena ini Jalan terus ya kan Ini saya yakin Pasti capek Teman-teman yang gak kuat Ini pasti capek lah Kesini ini Ini capek banget Disini terus Kita akan Terus berjalan Tanpa lelah Dan ini Part kelima ya Teman-teman Dari wisata Dringo Dan ini mungkin Part terakhir ya Dan selanjutnya Mungkin saya akan Daerah Kulonprogo Ya kan Doakan aja Saya bisa ngeliput Daerah Kulonprogo Atau Daerah ini ya Merapi ya Kaliurang Karena mungkin saat ini Merapi lagi erupsi ya Pada saat video ini dibuat Lagi erupsi Jadi sulit untuk diakses Muka-muka Segera membaik Dan saya segera bisa Meliput disitu Teman-teman Amin Gitu Dan kita akan terus Berjalan ke atas Di punca pejisi Dan memang ini ya Di kanan juga ada ini Instalasi taman juga Yang ditata ini Sebagai Tempat istirahat Dan tempat foto juga Teman-teman Wah keren banget ini Kalau foto disini Ini disini keren banget Kita juga bisa melihat Itu ya Keseluruhan kota Jogja Dari atas men Gila banget Dan ini terus kita Akan susuri Dulu ya teman-teman Di punca pejisi Ini belum berbentuk tangga Teman-teman Sekarang udah tangganya Fokus banget Ya mungkin ini karena Untuk menyambut Barak Obama Pada waktu itu ya Teman-teman Teman-teman Belajar dulu Barak Obama Pernah ke punca pejisi Di sini teman-teman Lululu adeknya Malah Rosotan Ini gimana Ini ya teman-teman Dan ini ya Meskipun dikasih tangga Ini pohonnya Tidak ditebang Keren sekali ya teman-teman Jadi tetap Go green gitu guys Seakan-akan sustainable gitu Ya kan Jadi bersatu dengan alam Wah Jadi Di atas demikian rupa Tetapi tidak merusak alam Tuh ada tulisannya Obama Ya kan Obama Bik Itu ada siluetnya Ya memang beneran teman-teman Dulu Barak Obama Memang pernah ke sini Begitu teman-teman Dan kita akan terus menaiki Puncak pejisi ya Dan ini adalah Spot-spot terakhir ya teman-teman Sebelum video ini berakhir Dan di sini juga ada Pohon-pohonnya Diasi dengan Apa ya Kayak Apa ya itu Kayak semen-semen Di sampingnya Berbentuk lingkaran Ya memang untuk Tempat duduk juga Dan di sini juga ada Tempat fotonya ya teman-teman Ini kita juga bisa foto Di daerah ini Kalau apabila Di panggungnya rame Teman-teman bisa menjadikan Tempat ini menjadi Alternatif untuk tempat foto Dengan background Kota Jogjang Secara keseluruhan Keren sekali Teman-teman Wah Inilah ya Ini puncaknya teman-teman Sudah tertinggi Intinya Tertinggi di puncak pejisi Maksud saya Gitu Dan ini sudah turun lagi Di sana ya Juga spot foto Tapi kan ini Agak turun gitu Tapi gak apa-apa Kita coba Intip seperti apa Spot foto yang ada Di sana teman-teman Wah Ini ada Mbak-mbak foto Foto di puncak pejisi Keren sekali Wah Pokoknya teman-teman Main aja ke puncak pejisi Ya kan Kalau teman-teman Ikutin saya Ikutin video saya Dari jurang tembelan Terus kebun buah Mangunan Terus Seribu batu songgolangit Rumah hobbit itu Lalu selanjutnya Adalah hutan pinus Mangunan Dan yang terakhir Ini adalah puncak pejisi Teman-teman Saya harap Saya harapkan Bisa Keinginan untuk main ke Jogja Terus semakin tinggi Yaudah lah teman-teman Kalau begitu Ini ya Ini ujungnya Dari puncak pejisi Semoga video ini Bisa menginspirasi Teman-teman Semoga bisa menambah Wawasan tentang Jogjakarta Bagi teman-teman Dan ini adalah Pater akhir Dari wisata Delinga Jadi Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Tidak 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 Tidak